Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang anak-anak kelas 7 Di semester 2 pelajaran IPA Kali ini kita masuk semester 2 Untuk materinya tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup Di pertemuan kali ini bunda akan membahas tentang sel Jadi nanti akan ibu bagi 2 Ada bagian 1 dan bagian 2 nanti di pertemuan berikutnya ya Oke di materi kali ini nanti kita akan membahas tentang Urutan-urutan struktur kehidupan makhluk hidup Awalnya itu dimulai dari molekul Kemudian sel Sel ini adalah unit terkecil dari makhluk hidup Sel misalnya sel telur Sel sperma Sel kulit Dan sel lain-lain ya Kemudian dari sel berubah menjadi jaringan Lalu dari jaringan berubah menjadi organ Nah organ ini misalnya kalau pada manusia Organ tangan Organ kaki Organ mata Organ hidung Organ mulut Lalu kalau pada tumbuhan Organ daun Organ batang Organ akar Seperti itu Kemudian nanti menjadi sistem organ Lalu organisme Kemudian populasi Kemudian komunitas Lalu ekosistem Kemudian bioma Dan terakhir biosfer Nah apa sih sel itu? Sel ini sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan Jadi sel adalah Sini terkecil penyusun Makhluk hidup Untuk melihatnya Dibutuhkan alat Yaitu disebut mikroskop Ditemukan pertama kali Pada tahun 1665 Oleh Robert Hooke Nah disini ada gambar Disini bulampirkan gambar Sel hewan Dan sel tumbuhan Kemudian disitu ada Seperti persegi Kemudian ada titik di tengahnya Itu adalah sel Ya inti sel Seperti itu Kemudian Sekarang kita membedakan Sel prokaryotik Dan sel eukaryotik Sel prokaryotik Adalah sel yang tidak memiliki Selaput membran inti Contohnya Bakteri Yaitu masuk ke dalam Indom Arachae bakteria Dan eukaryotia Serta ganggang biru Kemudian Kalau sel eukaryotik Adalah sel yang memiliki Selaput membran Atau inti Yang kita sebut juga Dengan nukleus Contohnya Yaitu sel hewan Sel tumbuhan Fungi Jamur Dan protista Berikut ini Yang di bawah adalah gambar Untuk membedakan Sel eukaryotik Dan prokaryotik Selanjutnya Sel hewan Sel hewan Dan sel tumbuhan Berbeda ya Anak-anak Jadi Kalau pada sel hewan Yang membedakannya itu Sel hewan Tidak memiliki Kloroplas Atau Klorofil Atau Indonesianya Zat hijau daun Bisa dilihat Untuk bagian-bagian Sel hewan Ada Retikulum endoplasma Yang biasa disingkat RE Kemudian ada Membran sel Membran sel itu Pembungkusnya Lapisan luarnya Kemudian ada Nukleus Nukleus itu artinya Tadi Inti sel Kemudian ada Sitoplasma Ada nukleolus Ada badan golgi Mitokondria Pakuola Dan Disosok Selanjutnya Sel tumbuhan Bagian-bagian sel tumbuhan Disini ada Retikulum endoplasma Nah Retikulum endoplasma Atau RE Dibagian jadi dua Ada RE kasar Dan RE halus Kemudian ada Badan golgi Yang paling istimewa Pada sel tumbuhan Adalah Dia memiliki Kloroplas Karena fungsinya Untuk Pelangutan Fotosintesis Kemudian Bagian berikutnya Ada Pakuola Ada Membran plasma Dinding sel Ribosom Dan nukleus Nah Sel dibedakan Jadi tiga bagian pertama Yang pertama adalah Membran sel Jadi Membran sel adalah Selaput sel Atau Membran sel merupakan Bagian pembungkus Paling luar Bagian ini berfungsi Untuk melakukan Pertukaran Z Dalam Sel dan melindungi Seluruh isi sel Atau protoplasma Jadi Membran sel ini Dia yang melindungi Lapisan luarnya Selnya Sel luarnya Kemudian bagian dua Adalah inti sel Atau nukleus Inti sel ini Hanya ditemukan Pada sel Eukaryotik Fungsinya Adalah untuk Memimpin Kegiatan di dalam sel Dengan cara Mengatur fungsi gen Di dalam inti sel ini Terdapat Anak inti sel Atau nukleulus Yang berfungsi Untuk mengatur Kinerja inti sel Jadi Inti sel ini Pusatnya Pusat pengaturnya Pada suatu sel Seperti itu Ya Kemudian Berikutnya ada Sitoplasma Sito itu artinya Cairan Jadi Artinya cairan Pengisi ruang Antar Membran sel Dan inti sel Di dalam sitoplasma Terdapat banyak Organel sel Di antaranya Sebagai berikut Ya Bagian-bagian selnya Ada organel sel Yaitu Ribosom RA Atau retikulum Indoplasma Kemudian ada Badan golgi Ada mitokondria Ada lisosom Dan ada Badan mikro Oke Dijelaskan Satu persatu Ribosom Ribosom ini Fungsinya untuk Mencitesis Protein sel Ya Kemudian RA Atau retikulum Indoplasma Ini tadi ada di Sel hewan Dan sel tumbuhan Juga Fungsinya untuk Yang pertama Mencitesis protein Dan lemak Lalu yang kedua Sebagai penghubung Indi sel Dengan sitoplasma Kemudian yang ketiga Ada badan golgi Badan golgi Ini fungsinya untuk Mensekresi Karbohidrat Dan lemak Serta membawa protein Di dalam sel Kemudian ada Mitokondria Mitokondria ini Dia sebagai Respirasi sel Dan metabolisme sel Selain itu Dia juga pusat Energi sel Jadi Pada Hewan Ataupun Tumbuhan Di dalam sel Ada penghasil Energi Ingat-ingat Namanya Mitokondria Gambarnya Dia cukup Khas Dengan Bentuk Lonjong Lalu Di dalamnya Seperti ada Lekukan-lekukan Banyak Lekukan Kemudian Berikutnya Ada Lisosom Fungsinya Untuk menghasilkan Enzim pencernaan Lalu yang kedua Untuk mencerna materi Tak terpakai di sel Dan materi asing Berbahaya Lalu yang ketiga Berperan dalam Peremajaan sel Kemudian Ada Badan mikro Fungsinya sebagai Enzim pencernaan Yang menetralkan racun Serta Enzim yang Mengubah lemak Menjadi gula Nah Berikutnya adalah Bentuk-bentuk sel Pada sel Pada sel hewan Dan sel tumbuhan Ternyata bentuk-bentuk sel Tidak sepenuhnya Sama Tidak sepenuhnya Bulat Kemudian ada Intis selnya Di tengah Seperti telur Ceplok Atau telur ayam Seperti itu ya Ternyata tidak Seperti itu Ternyata ada Bentuk-bentuk yang lain Nah Pada sel hewan Bentuknya ada Yang bulat Pipih Bikonkah Ubus Silinder Gelendong Dan bersedia Sedangkan pada sel tumbuhan Bentuknya ada Yang tersegi panjang Batang atau tiang Dan ada Yang bentuknya Tidak beraturan Nah Ini adalah Contoh-contoh gambar Dari bentuk sel hewan Bisa dilihat Kalau Cakram Bikonkah Contohnya adalah Pada sel darah merah Jadi Bentuknya cekung Di tengah Kemudian Ada bentuk yang Gelendong Ini misalnya Pada sel otot Seperti itu Kemudian ada Pipih berserabut Ini contohnya Pada sel sarap Lalu ada Bentuknya pipih Atau cekper Kemudian ada Yang bentuknya kubus Seperti itu Kotak-kotak Lalu ada silinder Bentuknya memanjang Ke atas Selanjutnya Bentuk sel tumbuhan Sel tumbuhan Ada yang bentuknya Tiang atau batang Ini bisa dilihat Bentuknya memanjang Biasanya pada daun Itu di bawah epidermis Bentuk selnya Memanjang ke bawah Kemudian ada yang bentuknya Tidak beraturan Lalu ada yang bentuknya Seperti pipa Jadi Panjang Dan di tengahnya Ada suatu ruang Seperti itu Nah ini Adalah Ada gambar Gambar Sel pada daun Seperti itu Oke Di berhasil cukup sekian Penjelasan dari Ibu Indah Kita ketemu lagi Ketemuan berikutnya Semoga bermanfaat Tetap jaga kesehatan Dan tetap belajar ilmu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya